Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sedangkan pada diet keto konsumsi proteinnya sangat minimal. Jadi tentu saja tidak sesuai dengan prinsip penurunan berat badan yang sehat bila menjalankan diet ini. Bagaimana dengan diabetes? Kalau kita konsumsi sumber lemak, 10% dari lemak tersebut akan dirubah menjadi glukosa. Dan 8-10 jam kemudian baru dia memberikan efek meningkatkan glukosa darah. Itulah sebabnya kenapa pasien-pasien diabetes lebih menyukai diet ini karena dianggapnya setelah makan lemak, kadar glukosanya tidak akan naik. Tapi pasien diabetes lupa bahwa sebenarnya diabetes ini sangat berkaitan erak, bahkan bersahabat dengan kondisi profil lemak tubuh yang meningkat. Jadi kalau kita menjalankan diet ini terus-terusan, profil lemaknya juga akan terganggu. Jangan lupa keton darah yang sangat tinggi ini juga menyebabkan kondisi emergensi pada sakit diabetes yaitu yang disebut keto asidasis diabetikum atau KAD. Di mana keto asidasis ini menunjukkan bahwa keton darahnya sangat tinggi. Tentu saja ini sangat tidak aman untuk pasien diabetes. Bagaimana dengan kanker? Diet ini sering disebut-sebut cocok untuk pasien kanker. Tapi kita lihat dulu kanker apa. Kalau kanker tersebut adalah kanker otak yang menyebabkan seseorang itu kejang berkali-kali bisa menjalankan diet keto ini. Tapi dengan modifikasi. Karena secara garis besarnya pasien kanker ini sangat membutuhkan konsumsi protein untuk menjaga supaya tubuhnya tetap segar, badannya tidak cepat kurus, dan kemudian daya tahan tubuhnya cepat baik, tetap baik. Karena protein adalah bahan bakar utama untuk sel-sel imun tubuh. Jadi kalau kankernya itu tidak berkaitan dengan kondisi kejang, misalkan kanker otak, sebaiknya tidak menggunakan diet keto. Satu-satunya diet yang aman sampai saat ini dari berbagai jurnal penelitian hanya low-calorie diet atau LCD diet. Diet LCD ini cocok untuk semua penyakit. Kemudian baik untuk orang sehat maupun orang yang sakit bisa dijalankan. Mau jangka pendek dan jangka panjang juga aman dijalankan. Namun diet ini karena sifatnya tradisional, yaitu dengan mengubah gaya hidup, mengubah pola makan, akhirnya banyak yang meninggalkan. Karena tujuannya ingin turun berat badan cepat. Prinsipnya itu. Sedangkan di LCD ini jangan pernah berharap turun berat badan cepat. Jadi oleh karena itu mengapa LCD ini meskipun aman sampai saat ini, tapi banyak ditinggalkan orang karena dianggap tidak keren. Terima kasih telah menonton!